Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Hari ini saya ada mainan baru Apa lagi? Ini namanya STB Setop Box Setop Box yang lagi hit sekarang ini Ya Karena setop Box ini Ada mungkin ratusan merek ya Oh gitu ya Mungkin Kalau teman-teman lihat di Tokopedia Dan store atau apa Coba aja tuh Teks di sini Banyak banget Yang lainnya Oke kali ini akan kita buka Kemarin kita udah coba yang mahal Ini merah yang versi murah Sebenarnya ada beda gak sih Merah-merah Ini kebetulan yang kita Unboxing itu merek Bacanya Pak Sebni Seb Trap Trapware Trapware 7 Trapware 7 Bion 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 Namanya Trapware 7 bcvbt2 dbbt2 bismillahirrahmanirrahim jangan lupa berdoa like iya buat kalian yang nonton mudah-mudahan dikasih keceki yang banyak dan amin kesehatan buat yang punya pasangan ya mungkin pasangannya yang masih punya orang tua mungkin orang tuanya sehat amin yang jomblo mudah-mudahan punya pacar yang udah punya istri mudah-mudahan semua orang punya judul udah pesimis ya kan saya jelek aja gue gantuin oke lanjutnya kita buka ya pastinya kabel power ini HDMI buat temen-temen kalau tv nya udah support HDMI alangkah baiknya pakai HDMI karena kalau HDMI itu pasti resolusi gambarnya lebih bagus lebih cernih tapi kalau tidak ada HDMI anggapnya tipe jadol tipe tabung temen-temen harus pakai kabel namanya kabel RCA yang bisa digabung merah tapi kebetulan ini yang dapatnya HDMI jadi kalau misalkan mau yang yang pakenya kuning putih merah mesti beli sendiri harganya paling cuma goceng goceng ini modelnya imut kalau saya bilang imut ini kita mau coba ini seberapa bagusnya sih penelengkapnya ini kalau misalkan ini dapatnya sama 45 channel apain kita harus beli yang mahal ini ini murah bisa beli es cendol karena es cendol banyak loh buba buba itu kan es cendol karena dikasih nama es buba jadi cendolnya mahal yang harusnya cuma goceng ya 24.000 jadi 11.000 padahal yang akan cendol lama keren ya cuman karena kalau kayak gitu minumnya temannya keren ada wifi apalagi guys udah lah nak muda lah itu mah nah ini teman-teman jadi cara pemasangannya sederhana nah karena ini kebetulan pakai HDMI kita coloknya HDMI tapi kalau misalkan teman-teman nanti nggak ada HDMI TV-nya bisa pakai kabel yang namanya RCA colokannya kayak kuning merah dan putih buat TV tabung saya dikabel oke ini ada USB-nya juga ini slot antena ya ini ini hanya input aja ya antenanya ya nggak ada output biasanya ada yang in dan out kalau yang in dan out itu biasanya out-nya buat yang nggak pakai ini tapi kan nanti analog udah nggak ada percuma ya ini buat powernya ya ini murah mungkin ya karena simple simple yang dikurangi ya secara modalnya ini mungkin berkurang ngurangi segini bodi kan ini udah kalau kalian buat kan udah beli berapa itu kan kalau bisa simple ngapain kayak gitu mungkin pola pikir yang bikin ini oke siap lanjut ini produknya dari mana yang pasti Cina lah iya ya mana ada barang kayak gini itu bikinan knit-in nah insyaallah karyana panusa segera menyisul ya ini kita cek ya bikinannya dari mana Cina teman-teman 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 kita tes hasilnya teman-teman kita tes hasilnya teman-teman teman-teman kita coba di samsung dengan UHD UHD u8000 dan tadi kita sudah review produknya yang terbaru kita sekarang akan coba digital eksternal ini terserah negara Indonesia yang yang mengekalkan ya oke mode pencarian ini Indonesia oke yaitu antena 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 memungkinkan pencarian saluran pencarian saluran enter kanan tadi kita menggunakan jurnal bawaan TV ini dapatnya itu 44 channel kita coba pakai STP berapa jurnal digital ini saya coba lagi cari kita tunggu ya teman-teman ya berapa channel saya mau coba otak katik TV sebentar otak katik TV cuman mau modusnya saya ganti ke modus saya tinggal TV nya tadi kan mode toko ya kita ubah ke mode rumah biar demonya hilang oke beres oke beres oke beres teman-teman teman-teman kita akan memastikan kebetulan TV di rumah belum becita dibisikin aja jadi diskon 50 PS ini hahaha cari orang gimana programnya eh menu 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 pencarian 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 teman-teman pencarian pencarian terakhir kita coba saya memperlihatkan cari dari awal ini proses sinyalnya harusnya sih kalau 98,9 itu udah bagus kita menunjukkan ya STB yang murahan dalam arti itu murah ya sebenarnya ada bedanya yang jelas kalau dari sini input-input tadi colok-colokannya agak beda dikit ya banyak yang berapa yang input tapi nggak terlalu pakai gitu kan ya ya emang dia kurangin jadi yang intinya pasti adalah dari penangkapan sinyalnya kemarin kita udah coba itu dapat 44 channel ya STP yang lebih mahal dari ini kita mau tahu sekarang dapat berapa kalau misalkan dapat 44 sama ya mungkin itu buat revensi teman-teman mau beli yang mahal atau murah silahkan ya kalau misalkan bedanya cuma goceng masalah yang mahal kalian tapi kalau Rp50.000 lumayan dapat SNR sepuluh kelas channel iya iya bener-bener channel modern sekarang udah banyak saya bener-bener nah teman-teman nih hasilnya kita pencahayaan prosesnya udah 36% ini presentasinya nih kekuatan sinyalnya ini salah satu siratipi yang ini adalah dapatnya dapat ini berarti bukan ini baru-baru jalan-jalan persentase 42% Oke teman-teman kalian jangan lupa ya karena digital ini terakhir apakah kita ditutupi tersebut selama selama November 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 itu kita rencananya final itu karena akan dihilangkan siaran analog itu mungkin kota-kota besar dulu atau sekaligus saya kurang tahu tapi itu kan informasinya dari Kementerian mengkominfo tuh kami ya sebagai warga negara Indonesia ya cuma menikmati mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik minimal sama kayak negara Asia lainnya bisa menikmati siaran digital bagus dan kalian mungkin termasuk saya juga di rumah ini bisa jujur masih analog dan kebutuhan jarang konten TV analog memang bagus tapi kalau dibandingkan digital memang beda kalau digital itu bersihnya apa semua siaran itu dari semua sendiri jadi semua kalau analog saya di rumah itu ada 24 channel kurang lebih mungkin yang bagusnya hanya sekitar 10 sisanya kebanyakan agak-agak burung itu ada semuanya Oke kita sambil sudah menunggu 67 persen ini udah dapat 40 channel Wah kayaknya sih sama yang kemarin yang bagus nih sudah selesai dapatnya 40 channel waduh 40 channel ya lumayan lah harga selisih separuh harga tadi kita cari paket TV channel digital langsung itu dapat 44 ini dapat 40 channel ya selisih 200 ya tapi gini orang teman-teman ah sini kan dapatnya Hai wala hai 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 Nah intinya gini ya teman-teman kita nggak bandingin channel mana aja sih yang dapet 44 yang kemarin kita coba lumayan ini hanya 40 mungkin yang empat gak dapet ini tuh mungkin channel yang secara itu enggak populer ya mungkin brand-brand yang masih low lah ya karena kita nggak bandingin channel yang mana sih yang yang ada di sini tapi jelas 40 itu udah lumayan banyak daripada yang anak-anak hanya kalau 21-21 24 ya segitu ya itu buat revensi teman-teman sih intinya ini adalah set-top 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 murah dengan harga yang terjangkau buat di kantong mungkin yang tv-nya masih tv-tv tabung daripada udah beli yang mahal kan tv-nya nya ya pasti enggak 3 juta ke atasnya ya digital itu rata-rata ya tiga dua-rata 2,5 ke atas ya mendingan beli Oke temen-temen ya saya rasa udah cukup ya semuanya Oke temen-temen jadi tadi kita bahas unboxing produk set-top murah di pbt2 mereknya up where 7b ini dia mungkin made in dari Cina kita mendapatkan 40 channel di daerah Tangerang itu tapi belum tentu di daerah teman-teman sama bisa lebih sedikit bisa lebih banyak bisa karena kita nggak tahu 40 itu titik maksimalnya atau enggak karena ada yang maksimal bisa ada yang lebih lagi kan mungkin kedepannya mungkin lebih banyak tapi untuk saat ini 40-an udah bagusnya banyak ya Nah itu jalan 240 cara pemasangan seperti biasa sederhana ketika misalnya kalian beli set-top-box nya jadi antena biasa bukan antena digital intinya antena yang biasa kita pakai tancapin ke tuner tadi just nah dari set-top-box ini koneksi HDD ke TV ini kalau TV kalian ada yang lama menggunakan kabel tiga merah kuning putih Oke itu aja mungkin gambarnya istimewa antena yang lama sudah bisa dipakai sudah bisa pakai gambarnya jernih Oke teman-teman apabila ada pertanyaan jangan kurang lupa kami silahkan komen di bawah apabila kami bisa jawabnya akan kami langsung jawab atau apabila tidak bisa kami cari referensi yang lain jangan lupa di like comment dan subscribe saya subscribe kami dari Smart Superstore elektronik Terima kasih banyak bye bye